Jangan lupa like, share, dan subscribe Bupati Pamekasan Bupati Pamekasan berutama mengapresiasi negara mengakui eksistensi perjuangan para santri, para ulama dengan memberikan pengakuan legitimasi negara terhadap para santri dengan menetapkan 22 Oktober sebagai Hari Santri Nasional Artinya eksistensi para santri dalam merebut kemerdekaan Republik ini tidak usah diragukan lagi Lebih lanjut, politisi muda Partai Kebangkitan Bank 1 PKB ini mengatakan Pemerintah tinggal bagaimana kemudian mendorong para santri untuk mampu bersaing dengan generasi yang lain Pesantren bisa berkemajuan, para alim ulama kita hormati untuk kemudian menjadi pembimbing kita semua dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Hari Santri Nasional pada tahun ini khususnya di Kabupaten Pamekasan Dirinya telah meminta dan membuat edaran agar selama 3 hari ke depan para aparatur sipil negara atau ASN menggunakan sarung, batik, dan baju putih untuk mendapatkan atmosfer kesantrian Dan ini adalah suasana pesantrian dalam mengelola dan menjalankan pemerintahan di Kabupaten Pamekasan Atmosfer ini diharapkan menjadi fondasi kita dalam bekerja berdasarkan nilai ajaran agama Islam karena Kabupaten ini merupakan Kabupaten Gerakan Pembangunan Masyarakat Islami atau Gerbang Salam Kabupaten yang meletakkan agama sebagai landasan dalam mengabdi dan memberikan pelayanan terbaik kepada umat 22 Oktober 2015 negara mengakui eksistensi perjuangan para santri, para ulama dengan mengakui dan memberikan pengakuan legitimasi negara kepada para santri dengan menetapkan hari santri tanggal 22 Oktober Artinya apa? Eksistensi para santri dalam merebut kemerdekaan ini tidak usah kita ragukan lagi Tinggal bagaimana kemudian pemerintah masa depan mampu mendorong bagaimana santri bisa bersaing dengan generasi-generasi yang lain Pesantren bisa berkemajuan Para alim, para ulama kita hormati Untuk kemudian menjadi pembimbing kita semua dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa Karenanya hari santri pada tahun ini di Kabupaten Pemekasan Kita meminta, kita membuat edaran 3 hari memakai sarung, memakai batik, dan baju putih Untuk kemudian mendapatkan atmosfer dan suasana pesantrian Suasana pesantren dalam mengelola dan menjalankan kegiatan-kegiatan penegaraan di pemerintahan Kabupaten Pemekasan Atmosfer ini harapan kita semuanya bisa menjadikan kita untuk kemudian fondasi kita dalam bekerja berdasarkan nilai ajaran Islam Karena Kabupaten ini Kabupaten Gerbang Salam Kabupaten yang meletakkan dirinya, meletakkan agama sebagai fondasi dalam mengabdi dan memberikan pelayanan terbaik kepada umat Karena ke depan beberapa pelayanan-pelayanan di Kabupaten Pemekasan harus salam Datang ke puskesmas, Assalamualaikum Datang ke rumah sakit, Assalamualaikum Karena bagaimana gerbang salam ini harus menjadi perilaku dan amalia dinia keseharian para aparatur sipil dan masyarakat di Kabupaten Pemekasan